The Spirit of Indonesia Smart FM Smart Listener, sesaat lagi kita akan ikuti Bincang Bisnis bersama Stokko. Selamat pagi untuk semua listener semuanya, apa kabarnya? Di pagi hari ini saya Gunter Sangjaya menyelamatkan Anda dalam Bincang Bisnis UMKM Online bersama dengan Stokko. Dan di pagi hari ini saya tidak sendirian, nantinya kita akan bersama di Bincang Bisnis UMKM Online bersama Stokko hari ini, Kamis 12 November 2020. Dan dalam program ini kita juga akan berbincang dengan Mbak Eva. Kita sampai dulu Mbak Eva ini. Halo Mbak Eva selamat pagi. Halo pagi-pagi Mas Gunter, pagi Smart Listener. Dan Mbak Eva ini adalah selaku Brand Manager Stokko, lalu ada Dokter Mike yang merupakan Medical Manager PT Daria Varia Laboratoria. Halo selamat pagi Dokter. Selamat pagi Mas Gunter, selamat pagi Smart Listener. Nah, tapi teman-teman kita pada hari ini ya semua listener ya, ada Mbak Cindy dari Girl Needs Pekanbaru. Halo selamat pagi Mbak. Halo selamat pagi. Oke, nah tapi sebelum kita membahas lebih jauh nih tentang bisnis ya dan juga Stokko, kita ke Dokter Mike dulu nih, boleh ya Dok ya? Ya, oke. Nah Dok, di zaman sekarang ya di bulan-bulan seperti November ini, orang banyak bilangnya November Rain. Apalagi ada fenomena Lanina juga ya Dok ya. Nah, itu kan biasanya dengan perubahan cuaca yang sangat ekstrim, membuat kita gampang terkenal flu dan juga batuk nih. Tapi sebenarnya yang disebut flu itu apa sih sebenarnya Dok? Ya, oke. Jadi Smart Listener yang berbahagia, jadi seperti sebenarnya yang namanya flu atau influenza kan itu kita sudah sering alamin ya. Jadi itu bukan hal baru. Cuman pertanyaannya satu, bukan hal baru tapi kena terus. Nah itu anehnya gitu kan. Nah, iya kan? Kalau hal baru kena, masuk akal. Ini perasaan dari kecil kita sering kena, influenza, flu disertai batuk. Tapi kok, kok terus-terusan gitu loh. Nah, ini dikaitkan juga dengan iklim. Kenapa ya? Karena flu atau influenza itu kan disebabkan oleh virus influenza atau para influenza virus. Dan ketika musim pancarobah, musim penghujan, ya. Dengan situasi, apalagi Eldina. Eldina itu suatu badai dari Asia Pasifik sehingga kondisi cuaca itu makin tidak bisa diperkirakan. Alhasil, nah ini hasilnya nih. Pertumbuhan virus itu makin berlipat ganda. Oke. Pancarobah, musim penghujan, ya. Badai Eldina menyebabkan pertumbuhan virus itu berlipat kali ganda. Artinya apa? Artinya potensi setiap orang atau smart listener, ya. Untuk terkena flu disertai batuk itu makin besar kemungkinannya. Karena tadi pertumbuhan virusnya berlipat ganda, ya. Nah, kita masuk ke influenza. Jadi secara medis, influenza itu adalah satu penyakit saluran pernafasan bagian atas, ya. Bagian atas itu mana sih dok? Gitu lah ya. Jadi kalau saluran pernafasan itu mulai dari hidung, terus ke belakang, masuk ke area varings namanya. Varings itu antara rongga hidung dan tenggorokan itu varings namanya, ya. Terus masuk ke tenggorokan, masuk ke cabang-cabang tenggorokan, ya. Ada broncus, bronchiolus baru masuk ke paru-paru. Nah, bagian atas itu sampai di varings. Nah, pertanyaannya, gejalanya seperti apa? Ya, gejalanya kita tahu bahwa yang namanya flu mungkin dari smart listener atau kita semua bisa mengatakan, Oh, kalau mau flu saya bersihin dulu dok. Kemudian hidung mulai mampet, kemudian sakit kepala. Ada yang nyari sendi, nyari otot, nyari menelan, ya kan. Hidung meler, ya. Kemudian sering batuk juga dok. Nah, itu gejala-gejala yang sering kita alami saat kita menderita flu atau influenza yang sering disertai dengan batuk. Kira-kira gitu, Mas Guntur. Oke, tadi sempat Dr. Mike juga mention mengenai batuk nih. Ada salah satu gejalanya adalah batuk nih. Nah, kenapa sih dok flu itu terkadang disertai dengan batuk dan mengapa juga batuk yang menyertai flu cenderung berdahap nih. Mohon juga pencerahan dok. Karena kan udah sebel banget nih, udah flu batuk lagi tuh. Kenapa tuh dok? Iya. Iya, jadi Mas Guntur dan smart listener gini ya. Jadi, apa yang terjadi sih pada saluran pernafasan kita saat terjadi infeksi influenza atau bisa juga selain influenza itu ada dalam gejala yang lebih ringan orang bilang batuk pil atau selesma ya. Nah, intinya begini, infeksi saluran pernafasan selalu terjadi proses radang. Nah, proses radang itu dimana? Di dinding saluran pernafasan. Terus apa yang terjadi? Ya, selain gejala-gejala yang tadi saya katakan, kenapa terjadi batuk? Karena pada radang dinding saluran pernafasan itu selalu terjadi produksi lendir yang berlebihan. Oke. Nah, produksi lendir yang berlebihan itu kan harus dikeluarkan. Nah, kalau infeksinya, influenza hanya pada rongga hidung, maka kita kelebihan produksi lendir itu kita keluarkan melalui apa? Melalui hingus. Jadi, kalau hingus itu kan kita kalau lagi flu, ya, itu biasanya waduh produksi lendir banyak kita buang hingus. Tapi kalau lendir hingusnya di bagian belakang, di bagian alings tadi yang saya katakan, maka larinya kelebihan lendir itu kemana? Nah, larinya ke bawah, ke tenggorokan dan bahaya kalau masuk paru-paru. Oleh sebab itu, saluran pernafasan harus melakukan mekanisme pertahanan yang namanya batuk. Oh. Dan karena produksi lendirnya disebabkan oleh virus misalnya, ya, maka biasanya ya, dikombinasi itu biasanya mulai terjadi apa? Kekentalan. Jadi, berdahak tapi susah ngeluarin. Ya, namanya produksi lendir udah ada, kita pengen batuk supaya nggak masuk paru-paru. Tapi masalahnya kental, gitu loh. Itu yang bikin siksa ketika batuk itu terjadi pada influenza dan rata-rata didominasi oleh batuk pendaap yang kental. Ya. Ya, berarti memang harus disertai dengan batuk ya, supaya tidak turun ke paru-paru tadi ya? Ya, dok ya? Ya, itu mekanisme tubuh. Karena kalau dia turun ke paru-paru, kita infeksi paru-paru nanti kan? Oh. Lebih bahaya lagi, dok. Lebih bahaya lagi. Jadi, flu itu sering disertai oleh batuk dan kecenderungannya adalah batuk berdahak tapi kental. Nah, dari dokter Mike, kita pindah dulu ke Mbak Cindy nih. Halo, selamat pagi Mbak Cindy. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke. Ini tadi kita udah sempat berbincang ya, sebelum kita on air ya, tentang bisnis yang sedang dijalankan oleh Mbak Cindy sendiri nih. Ini mungkin boleh diceritain, Girls Need Perkan Baru ini itu berdiri sejak apa nih? Berdiri tepatnya itu sekitar 2017, nggak tahu tanggal pastinya. Pokoknya 2017 itu kayaknya pertengahan. Oke. Dan di situ tuh nggak langsung jualan hijab. Dulunya tuh banyak banget yang udah dijual gitu. Oke, produknya banyak ya? Banyak banget. Oke. Tapi fixnya itu, hokinya itu di hijab ini gitu. Hokinya di hijab ini. Iya. Oke, berarti di 2017 itu tuh memang sambil buat ngisi waktu luang atau gimana? Sambil kuliah dulunya. Sambil kuliah? Cuma sambilan. Oke, sambilan sambilan kuliah ya. 2017 itu. Nah itu udah masuk di Instagram atau masih di Facebook atau gimana? Langsung Instagram. Langsung Instagram. Facebook nggak punya. Oke. Ini awal mulanya mendirikan Girls Need Perkan Baru ini tuh bagaimana sih sebenarnya? Iseng-iseng aja sih, karena emang anaknya suka jualan apa-apa dijual gitu. Jadi kayak, itu aku pakai duluan, pakai dulu jebabnya gitu. Jadi kebanyakan orang nanya, yaudah manfaatin peluang aja. Kenapa nggak di duitin? Oke. Hmm. Nah jadi untuk yang pertama banget yang dijual di waktu pertama kali Girls Need Perkan Baru ini kan bisa kita doang sebagai salah satu pelopor atau salah satu online shop terbesar di Kota Perkan Baru ya. Orang-orang kalau misalnya mau cari Girls Stuff itu langsung, oh di Girls Need aja gitu. Gak juga sih sebenarnya gak yang terbesar di Bekan Baru tapi mungkin, mungkin udah banyak dikenal orang Bekan Baru gitu. Nah mungkin mulai diseritain nih Mbak Cindy, di awal 2017 itu tuh perjalanan menuju sampai menjual ke akhirnya memproduksi sendiri ya. Ya benar. Untuk sekarang itu hijab itu, itu apa dulu kita mulai dari baju dulu atau gimana? Yang diproduksi itu dari awal hijab segi 4, tapi sempet vakum gara-gara ngurusin skripsi. Pokoknya penjualan pertama kita itu untuk hijab adalah hijab segi 4 dan langsung produksi sendiri. Oke, 2017 ya. 2017 sampai 2018 awal itu akhir jualan hijabnya itu dari tahun, dari 2017 bulan November, Desember sampai Januari. Oke, wah berarti emang diawali dengan hijab dan sampai sekarang juga masih fokus. Masih fokus hijab. Dan itu produksi sendiri. Iya benar produksi sendiri. Bukan dari supplier. Bukan. Waduh, ini keren banget nih. Dan boleh tau mungkin dikasih sneak peek sedikit ya, umur dari sini berapa? Oh sekarang muda tua. Udah 24 tahun sekarang. 24 tahun, masih muda dong itu ya. Ini menunjukkan bahwasannya jiwa-jiwa muda masyarakat Indonesia itu, itu memang sangat menggebu sekali ya. Iya benar. Oke. Nah Small Listener, kita bakalan judas sesaat ya untuk beberapa iklan sejenak. Dan nantinya untuk Small Listener yang mendengarkan kita dari awal hingga akhir. Jangan kemana-mana, jangan beranjak channelnya. Karena nanti bakalan ada quiz menarik ya yang dipersembahkan oleh Stop Call. Dan juga ini hadiahnya uang telai. Selalu senar untuk satu orang pemenang yang bisa menjawab pertanyaan yang bakalan kita sampaikan di akhir. Nah untuk anda juga yang ingin bertanya mungkin ke Mbak Eva nanti terus ada Mas Kira juga. Ada juga Dr. Mai dan juga ada Mbak Shindi tentunya bintang tamu kita pada hari ini. bisa langsung WhatsApp kita di 0811-757-1018. Kita cedasi jenak. Small Listeners, bincang bisnis bersama Stop Call akan segera kembali. Small Listeners, Rubah Sakit Awal Bros memberikan anda layanan untuk telemedisin. Tidak perlu datang ke rumah sakit untuk berobat. Anda bisa memanfaatkan layanan telemedisin dan obat-obatan yang anda butuhkan akan diantar langsung ke rumah. Untuk pendaftaran serta informasi yang lebih terperinci anda bisa menghubungi customer care di nomor 0811-7510-599. Dan agar anda tidak ketinggalan update terbaru Rumah Sakit Awal Bros. Follow Instagram dan Twitter Rumah Sakit Awal Bros di Halo Awal Bros. Dan like halaman Facebook Halo Awal Bros. Serta kunjungi halaman website awalbros.com Serta subscribe YouTube Halo Awal Bros. Duh, zaman sekarang kok susah banget ya cari uang. Mau jualan aja butuh modal banyak. Eh bang, bingung ngapain nih? Gini, susah banget nyari uang zaman sekarang. Mau jualan aja butuh modal banyak banget. Wah, padahal kan abang laki-laki kok susah sih nyari uang. Lagian, gak akli. Sekarang udah ada namanya Sobat Indihom. Sobat Indihom? Apa tuh Sobat Indihom? Bukannya internet TV dan telepon itu ya? Nah, bener banget. Tapi Indihom sekarang ada program kemitraan yang namanya Sobat Indihom loh. Oh, Sobat Indihom. Coba jelasin dong. Sobat Indihom adalah program kemitraan yang memikinkan semua orang untuk mendapatkan penghasilan tambahan dimana saja dan kapan saja. Dimana semua orang bisa memasarkan produk Indihom dan mendapatkan keuntungannya. Baik itu rumah tangga, pajuk online, bapak-bapak, mahasiswa, pelajar, dan lain-lain bisa ikut gabung tanpa modal apapun. Wah, bagus juga ya. Iya dong. Bahkan, abang juga bisa memasarkan produk Indihom dengan target pasar seluruh Indonesia. Walaupun abang berdomisi lidikan baru. Jadi, target market yang besar, potensi cuan juga besar. Gak cuma dipakai baru saja. Oh, gitu. Cara pasarkan produknya gimana ya? Abang cukup share link referral melalui sosial media Facebook, WhatsApp, atau Instagram, dan pelanian akan mengisi batangnya sendiri oleh link referral yang sama share. Selan banget nih. Aku harus daftar sekarang. Tahu cara daftarnya nggak? Cara daftarnya, abang cuma perlu kontak akun ofisial sosial media telepon Indihom Riau Daratan di nomor WhatsApp 0852 6512 6512 atau DM di message akun Instagram dan Facebook at Indihom Riau Daratan. Nanti akan dipandu admin cara daftarnya. Atau abang juga bisa daftarnya langsung di www.sobat.indihom.co.id tinggal verify. Ternyata gampang banget ya daftarnya. Makasih ya ikutnya. Semoga Sobat Indihom ini bisa membantu aku. Ayo selamat datang dengan Sobat Indihom sekarang. Jutaan rupiah, nanti ada tanpa modal. Wujud jalan bersama Indihom. Sampai 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 Samp Salah satu mengelola small radio bekan baru bisnis and inspiration Kembali lagi bersama saya Goto Sanjaya Dia di Bincang Bisnis Webcam Online bersama Stockholm pada hari ini Nah, tadi kita di segmen 1 Kita sudah berbincang ya Dengan Dr. Mike dan juga Shindy tadi Mengenai flu juga tadi ya Nggak sempat di-mention oleh Dr. Mike dan juga awal mula berdirinya Doss, itu bukan baru ini seperti apa nih Tapi kita kembali bertanya nih sama Dr. Mike ya Karena sepertinya belum puas nih Dengan penjelasan tentang flu nih ya Karena jujur flu ini merupakan penyakit yang bisa dikatakan orang udah sering nih ngalamin ya Tapi kita nggak tahu tentang lebih dalam lagi mengenai flu itu sendiri nih dok Nah, sebenarnya bagaimana sih cara mencegah flu dan juga bila sudah terkena flu nih Bagaimana cara mengatasi ini dok ya Karena juga di musim pancar obat ini kita tidak bisa mengatur kapan hujan, kapan panas Otomatis kondisi itu juga akan terpengaruhi nih ya dok ya Dan obat flu seperti apa sih yang sebenarnya secara medis itu dianjurkan untuk menangani flu dan batuk ini Oke, ya malas kentur dan smart listener Jadi gini Kalau penjelasan awal saya tadi Tentang bahwa influenza flu disertai batuk itu Disebabkan oleh virus ya Namanya virus influenza ya Nah, tentunya kalau kita melihat pada keadaan sekarang Di mana virus itu terjadi pertumbuhan berlipat ganda Berarti potensi setiap kita untuk kena influenza itu besar sekali ya Smart listener ya Nah, tentunya mencegahnya gimana sih? Ya, balik lagi Kalau kita bilang mencegah berarti kita tahu penyebab Nah, penyebabnya adalah virus Nah, virus bisa menginfeksi saluran pernafasan kita karena kenapa? Karena daya tahan tubuh kita ya turun Nah, oleh sebab itu ketika kita bicara pencegahan Maka kita akan bicara bagaimana membuat penting yang kuat dalam tubuh kita Dalam konteks adalah kita bicara daya tahan tubuh Nah, kalau kita bicara daya tahan tubuh Berarti bagaimana menjaga daya tahan tubuh? Ada empat pilar Yang selalu saya berikan kepada masyarakat Yang pertama adalah kita kembali kepada nutrisi Karena sumber daya tahan tubuh yang pertama Itu adalah makanan berisi Terutama kita bicara vitamin mineral dari sayur buah Itu satu Yang kedua Kita bicara istirahat dalam konteks tidur malam Selama 6 atau 7 sampai 8 jam per hari Ya, kenapa? Karena ketika seseorang beristirahat Dengan waktu yang cukup Maka terjadi proses perbaikan seluruh sel tubuh manusia Termasuk sel daya tahan tubuh Jadi istirahat harus cukup Ketiga Kita bicara soal eksersis atau olahraga atau latihan Nah, kenapa seseorang direkomendasi untuk berolahraga? Karena Dominannya sel-sel daya tahan tubuh itu ada dalam tubuh kita Dan dalam sirkulasi darah Sehingga kalau sirkulasi darahnya bagus karena olahraga Maka sel-sel daya tahan tubuhnya aktif Kemudian yang keempat adalah Kita bicara tentang mengontrol stres Karena kenapa? Ketika smart listener Mengalami stres yang berlebihan dan tidak bisa mengontrol Maka hormon stres dalam tubuh kita Yang disebut sebagai hormon kortisol Akan menekan Keaktifan daripada sel-sel daya tahan tubuh Ya Empat Faktor itu Yang kita harus Jalankan secara rutin Untuk jaga daya tahan tubuh Nah Pertanyaannya Tapi kalau sudah kena Terus bagaimana? Ya Nah Maka satu Daya tahan tubuh mulai ditingkatkan Tapi saat bersamaan Kita juga harus mengatasi Gejala-gejala flu Yang disertai batuk Terus Kalau begitu Berarti kita harus minum obat Ya memang harus Ya Nah Obat seperti apa yang direkomendasi Maka obat yang direkomendasi secara medis Adalah obat yang memiliki kandungan Yang dapat mengatasi Gejala flu disertai batuk Kandungan seperti apa itu? Nah kan gitu pertanyaannya Yang pertama Di flu itu ada gejala apa? Oh ada gejala Sakit kepala Ada demam Ada nyari otot Ada nyari sendi Nyari menelan Berarti Kandungan pertama yang harus ada Di obat untuk mengatasi Flu disertai batuk adalah Analgetik Antifenetik Apa itu dok? Per dan nyari Penurun panas Misalnya apa kandungannya? Paracetamol 500 mili Miligram Kedua Di flu batuk itu ada gejala apa? Gejala hidung tersumbat Berarti harus ada Dekokestat Atau Kandungan untuk mengatasi hidung tersumbat Misalnya apa? Ada pseudo efetrin Berapa kadarnya? 30 miligram Terus ada gejala apa lagi di flu disertai batuk? Ada gejala Bersin-bersin Hidung meler Hidung gatal Nah kalau begitu perlu kandungan apa? Perlu antistamin Contohnya apa? Contohnya CTM Atau Chloroveneramin maleat Berapa kadarnya? 2 miligram Terus Batuknya gimana dok? Nah Batuk Tadi saya jelaskan di awal Bahwa batuk menyertai flu itu cenderung adalah berdahap Tapi susah nih Dikeluarin karena kental Nah berarti dalam kandungan obat flu yang disertai batuk Harus ada kandungan yang namanya ekspektora Apa itu? Yang mengejarkan dahap Contohnya apa? Contohnya gua venesin Berapa kadarnya? 50 miligram Jadi Itu kandungan-kandungan ya Mas Gunto Dan smart listener Yang harus ada di dalam Obat flu Yang disertai batuk Jika Tidak boleh tunggu sampai Gejala itu parah Dan kedua Smart listener Konsumsilah Menurut dosis yang Dianjurkan Saya kira itu Penjelasannya Mas Gunto Oke berarti Untuk Obat Kandungan-kandungan Yang sebenarnya sangat membantu Untuk meredakan Gejala-gejala flu dan batuk tersebut Dan mengobatinya juga Dok ya Itu Tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Mike Tadi ya Ada paracetamol Terus ada Pesodopedrin Ada CTM juga Ada CTM Ada juga Yang pastinya Harus Tetap menjaga Kondisi tubuh juga Istirahat yang cukup juga ya dok ya Iya Betul Oke Nah tadi sudah dijelaskan Sama Dokter Mike Yas Malishenar Kita Sekarang pindah dulu nih Ke Mbak Eva Selamat pagi 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 Mbak Eva Oke Ini mungkin Boleh dijelasin nih ya Mbak Eva ya Yang mana Stop call ini kan Merupakan Obat flu dan batuk Yang sudah terkenal Di masyarakat Indonesia Dan bisa dijelaskan juga Mungkin kandungan Dan juga manfaatnya Serta aturan pakai Untuk stop call ini sendiri Ya terima kasih Mas Guntur Jadi Setelah kondisi sebelumnya Mungkin sudah dijelaskan Dari segi medisi ya Untuk flu dan batuk itu Seperti apa sih Gejalanya Ada dogmai gitu Terus Gimana sih Kita mencegah flunya Sudah harus ada nutrisi Istirah teku Stressnya juga dikendalikan Gitu ya Dipaktif Apalagi Pada saat pandemi ini Ini kan kita cukup Ini ya Cukup panik gitu Kalau misalnya Oh sudah bersin-bersin dikit Aduh Jangan-jangan Ini reka jangkala COVID gitu Nanti harus Rapid test Semuanya di COVID-ing ya Nah betul kan Nah Jadi Kita tuh pengen tahu Sebenarnya Harus gimana sih Nah tadi ya dikenal dokter Tapi Saya ingin mengulang saja Untuk kandungan Dan manfaatnya stop call Kenapa sih Kita bisa melakukan Pencegahan Maksud saya Pencegahan adalah Sebelum kita pergi Ibaratnya kita ke dokter Gitu ya Atau misalnya Kita ke rumah saat mana Pada saat pandemi ini Kan kita mencari Untuk keluar rumah Karena akan terpapar Dengan virus-virus lain Ataupun juga virus COVID Nah Sebelum itu Kita bisa mencari Dengan minum obat Ful dan batuk Dulu Yang mana kandungannya Ini saya yakin juga Teman-teman Di smart listener Di Pekan Baru Sudah canggih ya Apa-apa sekarang Ini kandungannya apa Mau grossing deh Pengen ngecek deh Gitu Boleh istilahnya di cek Yang satu Itu Namanya paracetamol Ini udah mungkin familiar ya Dari smart listener Mas Bentur udah familiar Kalau misalnya sakit kepala Atau demam Dia cari yang ada Kandungan paracetamol Yang pokok punya Kandungan paracetamol Sebanyak 500 mg Terus yang kedua Terus kalau misalnya Dia aku tadi Dokmai Dia bilang Iya tuh Hidung suka tersumbat juga Kalau bahasa medisnya Untuk sebagai dekongestan Untuk melegakan hidung tersumbat Ada satu kandungannya Namanya Sudodrin Dengan kadar 30 mg Gitu Terus Yang lainnya lagi Ada apa lagi sih Di kolok Pasti lengkap banget Ada penudahan batuk Ada lagi nih Kalau misalnya rasa gatel-gatel Suka Mengganggu gitu ya Benar 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 Sampai hidungnya merah-merah Iritasi Mengganggu penampilan juga Ada penudahan batuk Sama sekali Apalagi kalau misalnya di dunia fashion ya Mbak Sindi Maksudnya kita kan pengen tampil Terlihat segar Nah ini tuh Ada namanya Kalau di medis Bilangnya anti-histamin Dia untuk Mengurangi gatel Terus meredakan rasa gatel Di hidung-hidung Pada saat bersin-bersin Dan juga Gak hanya di hidung Tapi juga tergorokan Ada CTM Kadarnya 2 mg Nah terus kalau misalnya Untuk batuk berdahak Seperti apa Untuk batuk berdahak Tadi juga dijelaskan oleh dokter juga Saya mengulang Kalau misalnya batuk berdahak Itu ada namanya ectora Ectoranya disini namanya Guadvenessin Dengan kadar 50 gram Begitu Mas Guntur Nah terus Pasti ada yang menanya Terus berapa kali ya Saya harus minum sehari Kalau udah mulai ada gejala flu Dan batuk Nah untuk aturan sakanya Smart listener juga bisa Mengkonsumsi 3 kali Satu hari Namun untuk ibu hamil Dan anak-anak Bisa sesuai petunjuk dokter Nanti takut salah-salah Diminum Terus kenapa-napa Jadi kami menonjurkan Untuk sesuai petunjuk dokter Untuk ibu hamil Dan anak-anak Oke Terima kasih sebelumnya Untuk Mbak Eva yang udah ngejelasin Jadi gak perlu ragu-lagu Ragu lagi ya Smart listener ya Ketika Anda sudah mengalami Salah satu gejala flu Dan batuk Seperti demam atau pila Langsung aja nih Untuk penanganan pertama Bisa minum stop call Dan udah gak perlu ragu lagi Karena stop call sendiri Sudah berdiri Sejak tahun berapa Kok sekiranya Tahun 70-an Waduh Udah lama banget ya Nah sekarang Tadi kita udah ngomongin Soal stop call ya Sekarang kita pindah dulu Ke Mbak Cindy nih Wah Nah ini Mbak Jaman sekarang kan ya Di jaman covid Seperti ini Itu pastinya Sulit banget Semua perekonomian Semua bisnis itu Terkena dampaknya Ya benar Bagaimana nih Dari girls need Pekan baru sendiri itu Trik memasarkan produk Di saat pandemi seperti ini Alhamdulillahnya ya Di saat pandemi seperti ini Kita gak ngalamin Yang namanya penurunan omset Justru omset semakin meningkat Karena sekarang juga Girls need udah masuk Ke dunia Eh dunia Maksudnya pasarnya yang lebih luas Karena promosi di Social media Boleh sebut? Boleh Boleh Jadi waktu Lagi di fase Kayak Penjualannya itu menurun Tapi gak begitu drastis Jadi puter otak Gimana caranya promosi lagi Itu tuh Iseng masukin TikTok Dan Alhamdulillah Di TikTok itu responnya Baik banget Jadi Alhamdulillah sekarang Omsetnya tuh bisa meningkat Gara-gara promosi di TikTok Oke berarti Masuk FYP lah ya Ah iya benar-benar Masuk FYP Oke Jadi di TikTok itu berarti Ngebuat konten mengenai Produk yang dijuang Ah iya benar Mana kali ini tuh adalah Produknya yang paling Larus itu adalah Hijab nih Hijab pasti Nah Gunter sempat nih Kulik-kulik sedikit Di girlsneeds.pku Iya kan Sempat intip-intip lah Itu Itu Dimulai Sepertinya dimulai dari Packagingnya Sampai juga produksi Dari hijab sedikit Itu Itu ditangani sendiri Atau ada team Atau gimana Oh iya benar Untuk packaging sekarang Apalagi kita udah menggunakan Box Pake exclusive box gitu Sekarang alhamdulillah Girlsneeds udah punya Tim Nggak Nggak tim yang gede sih Baru cuman kayak Satu dua orang aja Untuk bantuin packing Emang kita urus sendiri Emang bener-bener Diperhatiin detailnya Sedemikian rupa gitu Wah ini keren banget nih Wah ini keren banget nih Dari itu dari awal mulai Itu belum ada yang Sampai punya packaging sendiri Itu sekarang udah punya Packaging sendiri Iya benar Waduh keren banget nih Nah kalau untuk hijabnya Dijual sendiri itu Apakah ada jenisnya Kan orang Kalau hijab banyak ya Yang bentuk pasmina Terus ada yang Bentuknya segi empat Itu seperti apa Kalau sekarang Kalau sekarang Yang lagi bestsellernya Adalah pasmina Namanya Di goset ini Arumi pasmina Berbahan seruti Atau pasmina malaysia gitu Ini yang lagi bestseller banget Itu yang lagi bestseller banget ya Oke Jadi arumi pasmina Itu yang paling bestseller banget Untuk saat ini ya Iya bener Oke Nah Untuk Pemesanannya sendiri Ya Untuk Konsumen Ataupun calon konsumen Atau mungkin semua listener Yang kali ini terkarik nih Untuk pesan hijab Di GOSDIS.PKU Itu misalnya Apa pre-order Atau ready Atau bagaimana Oh kita sekarang Sistemnya Ready stock Gak pernah pre-order Alhamdulillah Jadi Teman-teman semuanya Atau sahabat listener Yang mau pesan Bisa langsung Ke Instagram Atau Shopee Atau WA kita Cek katalognya Di Instagram Di Shopee juga ada Oke Kalau bisa mau ngecek Katalognya Di mana tuh Di Instagram lengkap Di Instagram ya Di app Girlnits Girlnits Dot Pku S nya di belakang S nya di belakang Di belakang Nits nya Oke Jadi buat small listener Yang mau Cek langsung aja ya Bisa di cek Di Instagramnya Di app Girlnits Dot Pku S nya di sana Kita akan Jedak sejenak Nanti buat small listener Yang sudah Bertanya ya Sudah masuk Ke WhatsApp kita Ataupun di Instagram kita Dan juga di Youtube kita Nanti kita bakal Jawabin nih Ya Tapi kita jedak Sejenak terlebih dahulu Stay tune di 1,8 Smart Radio Tekan Baru Business and Inspiration Smart listeners Bincang bisnis Bersama Stockholm Akan segera kembali Pak Minta tolong beli keperluan rumah ya Bentar ya Papa lagi liat yang bening-bening dulu Hah Apaan sih yang bening Coba aku kenal kamu dari dulu Emang kamu yang paling T.O.P.B.G.T Buat aku Kamu yang paling ngerti Apa kesukaan aku Pokoknya Kamu T.O.P.B.G.T deh Pak Lagi ngomong sama siapa sih Udah gitu Kualitas yang kamu kasih Juga the best Buat aku Bisa bikin aku ngerasa terhibur Sekaligus aman Hemat pula Papa Siapa yang T.O.P.B.G.T Hah Yang T.O.P.B.G.T Itu MNC Vision mah Tayangannya oke punya Bonusnya gak tanggung-tanggung lagi Ada gratis ratusan channel Senilai hingga 1,8 juta Dengan paket hemat berlangganan Mulai dari 39 ribu rupiah Solusi banget Pokoknya buat bikin Sekeluarga happy di rumah Walah Kirain siapa Pantes tayangan kita Jadi bening begini ya Udah gitu Lengkap lagi channel movie dan kidsnya Awas ya pak Kalau liat yang bening lainnya Cuma MNC Vision Yang T.O.P.B.G.T Pokoknya Informasi Hubungi 021 21 500 900 Atau kunjungi www.emncvision.id Slash subscribe MNC Vision ATV Keluarga Indonesia Teman-teman Teman-teman Smart listener Bukan baru ya Jadi yang pertama Kita mau menjaga kesehatan itu Dengan cara apa Pasti supaya Kita tidak sakit ya Supaya dayakan tubuh kita Tidak mudah Atau tidak gampang sakit Ya Terutama influenza Itu yang pertama Tetap konsumsi Sayur buah yang rutin Kemudian Istirah tidur malam 6 Minimal 6-8 jam Rutin atau rajin Berharga Dan tempat kita Bagaimana mengendalikan stres Dan jangan lupa Kita Dianjurkan untuk selalu Minum air putih Di masa pandemi ini Ada bisnis yang justru Malah bersungguh Ada bisnis yang Bisa melihat Kondisi Neonormal ini Sebagai sebuah Tantangan baru Sebuah kesempatan baru Kalau Seperti yang saya sampaikan tadi Ya bisnis ini Tentang membantu Orang banyak Jadi pada saat Pandemi ini terjadi Tentu Orang yang akan dibantu Di sebenarnya semakin banyak Bincang bisnis UMKM online Bersama Sokol Menyapa Anda Dengan berbagai tips Dalam berbisnis Pelaku UMKM memiliki wadah Untuk saling berbagi informasi Dalam mempertahankan usaha Di masa pandemi Dan Anda juga mendapatkan Berbagai tips Untuk tetap sehat Langsung bersama dengan akhirnya Smart listeners Bincang bisnis UMKM online Bersama Sokol Tayang setiap Selasa Pukul 10 Waktu Indonesia Bagian Barat Akan ada pertanyaan Dari narasumber Di air acara Dan jawab pertanyaan tersebut Melalui nomor WhatsApp 08-11-757-1018 Menangkan Uang tunai Rp150.000 Setiap minggunya Namun Syarat dan ketentuan Berlaku Tokol Selalu Jadi andalan 91-757-1018 Sampai jumpa through business and inspiration small listener kembali kita bersama di big chain business UMKM online ya bersama dengan Stockholm dan untuk anda nih saya persilahkan yang ingin bergabung bisa melalui nomor WhatsApp di 0811 757 1018 atau bisa langsung berikan komentar pertanyaan anda melalui akun Youtube Smart FM Pekan Baru nah sementara kita menunggu untuk anda yang ingin bertanya ya small listener ya kita kembali dulu bertanya dengan Mbak Eva nih Mbak Eva masih disini? masih dong ya Mbak tadi kan udah disebutin nih ya sempet dimention oleh Mbak Eva juga mengenai kandungan-kandungan dari stop colony Mbak nah tapi kalau misalnya ngomongin obat wah saya sebenarnya kalau saya pribadi ya jujur paling males minum obat karena pahit gitu pahit seperti kehidupan mungkin boleh dijelasin ini Mbak Eva ya supaya saya nggak takut lagi tidak takut lagi sepertinya saya takut dengan kehidupan saya yang pahit ini ini mungkin boleh dijelasin nih mengenai kandungan dari produk stop call sendiri kenapa kita harus memilih produk stop call sendiri dibandingkan dengan produk flu dan batuk yang lainnya ya Mas Gunter ya Mas Gunter senang ya dengarkan minum obat biasanya pahit kayak kehidupan bener-bener analoginya tuh dapat banyak nah biasanya kan kalau misalnya teman-teman yang punya bisnis gitu ya misalnya Mbak Si atau teman-teman lain gitu ya yang punya bisnis itu mereka memilih untuk kalau bisa nggak ini kalau bisa nggak sakit gitu kan kalau bisa terus bisa bekerja pagi malam pagi siap malam orderan datang terus nggak bisa berhenti itu kerja lagi pokoknya ya itu orderan iya cuan Mas kalau misalnya orderan masuk nggak bisa itu cuannya hilang ya kan jadi padahal ya saat udah mulai dijelas flu udah mulai batuk-batuk udah bersih-bersih gitu ya pengennya pasti yang kalau bisa kombo jadi bisa langsung beres supaya bisa balik kerja lagi karena teman-teman yang bahasin ini adalah yang diandalkan gitu ya baik mungkin di lingkungan keluarganya atau mungkin dengan teman-teman di ismen UMKM online lain gitu ya apalagi pada saat pandemi gitu kan paling istitibarannya saling tergantung dengan tangan gitu ya sama-sama mengajukan bisnis satu sama lain gitu nah apa sih sebenarnya yang mereka butuhkan pada saat itu yang mereka butuhkan adalah gimana caranya pada saat saya selesai 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 nah sebenarnya tetap membawa atau menjadi solusi untuk teman-teman entrepreneur seperti bahas ini ini jadi komposisinya secara komposisi kita lengkap banget sebelumnya saya sudah jelaskan ada beberapa kandungannya yang bisa padahal teman-teman atau smart listener juga selesai terus yang kedua seperti panasnya hidup ya kalau misalnya udah bagus kalau misalnya ketalan tabletnya kalau misalnya tabletnya gak ketalan biasanya nyangkut-nyangkut nyangkut kadu pahit banget seperti kehidupan pokoknya pahit banget seperti kehidupan nah oleh karena itu stop coating ini beda banget dengan pelu batuk lainnya di pasaran kenapa? karena dia itu ada lapisan selalu gula warnanya merah dan kalau misalnya dikonsum itu manis jadi nyaman kalau di komposisi kita gak terasa pahit ataupun ngerasa pengen muntah karena biasanya nyangkut ya di tenggorokan gitu jadi kalau bisa saya simpulkan kesimpulannya ada dua satu, pertama secara komposisi kita lengkap flu dan batuk jadi komenter planer gak harus lagi istirahat dulu untuk bisa apa melayani pelanggan gitu ya menerima orderan dan cuannya gak bakal cuan terus yang kedua dari segi tablet ya dari segi tabletnya kita namakan berat beragi dengan salur gula sudah kita dikonsumsi untuk nyaman dikonsumsi dan tidak meninggalkan rasa pahit di tenggorokan kalau lebih begitu Mas Guntur oke nah berarti untuk small listener yang di rumah juga ya jadi gak perlu gak perlu ragu lagi sama stop call ya dan juga stop call ini sudah berdiri dari sejak tahun berapa Mbak Eva? wah sudah lama banget ya Mas kayaknya sebelum saya akhir juga sudah ada sih sudah ada ya iya sudah lama banget mungkin sekitar lebih dari 30 tahun ya tepatnya saya kalau juga persisnya tapi sudah lebih dari 30 tahun Mas Guntur oke jadi gak perlu ragu lagi ya tadi sempat di mention juga dengan kandungannya yang super lengkap dan juga ini bentuk dari obatnya sendiri itu adalah draggy ya jadi gak bakalan ada rasa pahit di leher jadi gak akan merasakan pahit kehidupan 2 kali ya Mbak? iya oke nah tapi di R&U normal di R&U normal ini kan tentunya kita dengan kondisi coronavirus disease 2019 ini kita sangat wanti-wanti banget nih mau keluar rumah aja tuh udah takut banget gitu kan udah siap-siap hand sanitizer terus juga udah siap-siap disinfektan udah siap-siap masker vesel semuanya disiap-siapin gitu hanya untuk keluar rumah gitu nah ada solusi gak sih untuk kita para konsumen dari stop call sendiri kalau misalnya kehabisan stok nih di rumah gitu ya ada gak sih sistem online nya untuk stop call itu yang datang ke kita gitu ya tentu saja mas kami dari stop call menyediakan akses yang lebih mudah untuk semangat teman-teman entrepreneur bukan baru bisa akses secara online karena mungkin juga satu karena security eh maksudnya self security jadi kalau keluar kan lebih mudah terpapar jadi kita sedia akses online teman-teman listener juga teman-teman entrepreneur ikutan baru bisa akses website www.halo.com ataupun website-website toko atau apotik online juga sudah ada misalnya klika 24 atau misalnya apotik-apotik lain tapi sudah online itu kita sudah masuk di sana jadi bisa dengan mudah di order lewat aplikasi lewat handphone ataupun misalnya lewat mungkin website dari yang tadi lewat PC atau desktop gitu jadi akses semua sudah bisa secara online dari kami menganjur mengikuti pemerintah tetap stay at home tapi kalau misalnya ada urgensi keluar atau apa di apotik juga sudah tersedia oke nah tadi kita udah ngomong panjang lewat sama Mbak Eva ya kita pindah ke Mbak Shindi dulu nih nah di Mbak Shindi nih ya tadi kan sempat di sempat di infoin sama Mbak Eva juga kalau misalnya lagi flu dan batu gak bisa lanjutin bisnis cuman juga hilang banyak banget tadi sempat di mention bahwasannya Rumi Fasmina ini merupakan salah satu produk yang bestseller banget di girlneeds.pku sendiri ya nah mungkin boleh di kasih tau ya sneak peek sedikit dong eee untuk bestseller ini itu bisa sampai berapa orderan dalam satu hari ini baru banget sih karena kemarin kita baru open order di hari Selasa dan alhamdulillahnya 24 jam kita open order tembus 68 paket dan 188 pieces 188 pieces 188 pieces 188 pieces itu dalam waktu 24 jam iya bener wow dan itu dikerjain eee bersama dengan tim juga ya waduh dalam hanya waktu satu hari dan itu open order berarti sebelum open order udah ada yang ngantri sebenarnya ya kayaknya mereka udah standby udah encang lanjang soalnya seminggu sebelum open order itu udah diteror kapan open order kapan open order gitu wah sampai diteror loh hehehe eee pastinya kan dari 2017 eee hingga 2020 udah mau 2021 lagi nih ya udah November akhir nih pastinya eee dengan perkembangan zaman dan juga perkembangan bisnis itu sendiri tentunya kita eee udah gak stagnan lagi di situ-situ aja gitu ya nah mungkin boleh di kasih gambaran nih mbak untuk bisnis ini sendiri itu bagaimana sih sebenarnya menjalani bisnis yang long lasting dari tahun 2017 sampai dengan 2020 ya sampai mungkin akan berlanjut terus-terusan ya insya Allah bagaimana eee cara menghadapinya eee apalagi di saat pandemi seperti ini trik apa sih yang bisa diberikan oleh mbak Cindy sendiri untuk tetap bertahan menjalankan usaha kalo dari aku sendiri sih yang paling penting itu promosi jangan pernah putus mesti konsisten itu mesti banget itu jadi kunci terus jualan jangan pake mood manfaatin semua sosial media yang kamu punya apalagi untuk sekarang itu promosi paling kencang di tiktok jadi coba pasarin bisnis kamu di tiktok jangan berhenti branding bisa endorse terus bisa bikin giveaway untuk narik orang pokoknya intinya tuh mesti konsisten jualan jangan pake mood jangan ngikutin eee jangan ngikutin mood gitu intinya tetap harus konsisten promosi jangan pernah putus oke nah jadi itu adalah berbagai tips ya supaya tetap bertahan dan juga memiliki usaha yang long lasting ya seperti mbak Cindy sendiri ini nah sebelum itu kita pindah dulu ya saya pindah ke mana dulu nih youtube dulu nih ya ini ada Aldi ya yang nanyain usaha ini usaha untuk girlneeds.pk ini apakah bisa open reseller atau ada kerjasamanya atau gimana oh bisa banget kita open reseller cuman memang gak di infoin secara langsung tapi temen-temen bisa daftar di line kita udah ada kontaknya di instagram terus kita juga lagi buka open reseller yang untuk VIP nya itu bisa pake nama girls need dan nama belakangnya diganti nama daerah kamu itu nanti kita bakal supply barangnya oke segala macemnya kita bantuin promosi juga sama-sama dan bakal masuk following pokoknya itu jadi reseller yang kayak kalau istilahnya VIP kayak franchise gitu loh franchise oke nanti tetep bakal kita mention pokoknya bakal dibantu gitu kalau reseller biasa banyak cuman gak kita mention kalau misalnya ada barang yang ready di dia gitu ini yang khusus untuk untuk bener-bener kerjasama di girls need aja gitu oke berarti bukan cuman fast food aja yang ada franchise nya tapi girls ini juga punya franchise nih gak mau jadi segala macam jenis usaha untuk mempermaju bisnis itu dipergunain ya iya bener banget oke nah kita pindah ke whatsapp dulu ya untuk di whatsapp ini tidak ada nama penirimnya dia menanyakan hijab yang saat ini diproduksi apakah itu desain sendiri atau hanya hanya produksinya atau gimana kalau desain itu gak di desain lagi ya kita cuman ngikutin perkembangan zaman sekarang jadi kita lihat pasar sekarang yang lakunya itu di hijabnya yang model apa berbahan apa itu yang kita produksi sendiri jadi bahannya kita cari kita jahit dan kita labelin sendiri gitu aja sih oke berarti sesimple itu ya berarti untuk produksinya sendiri terus juga ngurusin packagingnya semuanya itu ditanganin oleh tim dari girlneeds.pkw itu iya bener oke nah untuk small listener ya kita bakal cedas sejenat dan tetep stay tune di channel kita karena nanti di akhir saya bakal mention sebuah dua pertanyaan ya small listener dua pertanyaan untuk anda yang berhasil menjawab akan mendapatkan hadiah dari stop call 1 to 9 yang dipersembahkan oleh stop call ya small listener dan juga untuk anda yang bisa menjawab juga nih ini ada hadiah mendadak nih dari girlsneed.pku akan ada dua orang pemenang ya yang bisa menjawab pertanyaan dan juga mention kita ya di social story lagi dengerin kita di radio sekarang dan juga mister pastinya stop call.andalan dan juga Smart FM Pekan Baru nanti bakal ada dua paket untuk dua orang pemenang dari girlnews.pk.pk semua listener oke jadi untuk anda jangan kemana-mana tetap stay tune di salah satu pemerintah Smart Radio Pekan Baru Business and Inspiration Smart Listeners Bincang Bisnis Bersama Stockholm akan segera kembali flu dan batuk bikin semuanya stop stop kerja bikin stop ketemu pelanggan akhirnya stop dapat keuntungan karyawan juga stop dibikin tenang karena mereka jadi stop dapat uang seharian di rumah cuma bisa stop di kasur stop ngajak keluarga berlibur stop main sama anak akhirnya stop diandalkan karyawan stop diandalkan istri dan anak dan stop diandalkan orang banyak gara-gara flu dan batuk yang sulit di stop biar flu dan batuk reda saya minum stop call setelah flu dan batuk reda saya bisa kembali jadi yang diandalkan redakan flu dan batuk dengan stop call stop call selalu jadi andalan stop call dari PT Daria Faria Laboratoria TBK baca aturan pakai jika sakit berlanjut hubungi dokter perhatikan peringatan dan kontraindikasi tidak melebihi dosis yang dianjurkan dapat menyebabkan kantuk selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan balik lagi bersama saya guntur saya jaya smart listener di bincang bisnis UNKM online bersama stop call nah kita pindah dulu nih nanti kalau misalnya kita gak pindah susah move on nantinya kita pindah dulu ke Bapak Sukiran ini ya hello selamat pagi pak pagi mas Guntur pagi smart listener gimana saat ya pak ya alhamdulillah saat mungkin kita pengen tahu nih ya mengenai tadi udah sempat dibahas mengenai keunggulan dari stop call sendiri kandungannya terus juga kenapa dia tidak sepahit kehidupan karena dibentuk dari dibalut oleh salut gula ya salut gula atau draggy ya small listener ya nah mungkin boleh dijelasin mengenai kemasannya terus juga harga serta distribusi dari stop call ini dimana bisa didapatkan dan juga kegiatan promosi apa aja yang sedang dilakukan saat ini wah banyak pertanyaannya ya banyak ya selamat pagi smart listener dan mas Guntur jadi kemasan untuk stop call itu adalah dalam strip draggy 4 draggy strip nah dibungkus dalam strip itu 4 draggy nah kalau harganya itu kisarannya 3.500 sampai 4.000 per stripnya kalau tersedia tersedia di seluruh apotik di pekan baru tuku obat berizin bahkan supermarket minimarket yang ada izinnya semuanya tersedia jadi kalau mau beli online juga bisa mau beli offline juga bisa seperti yang Mas Guntur utarakan tadi pagi tadi sebelumnya kan kalau untuk promosi yang sekarang kita lakukan adalah promosi sekarang ini bekerja sama dengan Smart TM dan UMKM oke jadi untuk anda ya semua listener ya jadi gak perlu ragu lagi selain memang kandungannya yang lengkap ya untuk stop call sendiri ya kemasannya juga sangat praktis ya praktis bisa dibawa kemana aja jadi kalau misalnya ada lagi itu ibaratnya kalau lagi traveling atau lagi dimana aja ee bingung cari obat ketika gejala flu dan batuk itu melanda udah gak bingung lagi betul karena bisa disimpan di kantor bisa disimpan di rumah bahkan bisa disimpan di dalam tas karena kemasannya sangat praktis dan juga harga yang sangat ekonomis dan juga sangat mudah didapatkan dimana aja benar ya betul Mas Guntur oke jadi buat anda semua listener gak perlu ragu lagi untuk flu dan batuk ya stop call memang selalu jadi andalan ya nah kita pindah dulu nih ke Mbak Sindi sebelum kita closing ya Mbak Sindi tadi kita udah panjang lebar ngomongin soal bisnisnya Mbak Sindi tadi di model 2017 yang awalnya hijab terus sempat jual produksi skincare juga beda tapi nama tokonya beda nama tokonya tapi masih diproduksi sama Mbak Sindi sendiri juga ya waduh ini wanita multi talenta banget semua di jual semua di jual apa yang jadi cuan apa aja pokoknya selagi halal bisa jadi cuan laksanakan bener gas kan semuanya iya terus juga tadi sempat di sini di girlsneeds.pko sendiri ada produksi hijab yang mana yang paling baik seluruh itu adalah Arumipasmina ya Mbak Sindi ya bener dan juga pastinya dengan produksi tadi yang sempat ambilannya 188 pieces 64 paket 68 paket 68 paket 68 paket pastinya sibuknya minta ampun nih Mbak Sindi nih tapi itu semua gak bisa kita dapatkan hanya dengan hitungan detik bener bener ya dari 2017 sampai 2020 udah mau 2021 begini mungkin bisa di share nih Mbak Sindi tips untuk kita semua ya ketika apalagi untuk smart listener yang di rumah mungkin ya akan memulai usaha nih tips untuk tetap semangat karena usaha yang naik turun oke kalau menurut aku sih untuk kalian yang dengerin ini smart listener kalau misalnya kalian udah mutusin terjun di dunia ini sekecil apapun itu usaha yang kalian lagi jalanin baik kalian anak sekolah anak kuliahan gitu kan bisa bisa berada di titik ini kayak yang aku jalanin sekarang ke cuman satu sih kuncinya kayak yang aku udah bilang tadi di sesi sebelumnya konsisten terus pintar-pintar baca peluang lihat apa yang lagi jadi trend sekarang kalian harus masuk ke situ manfaatin peluangnya misalnya kayak hijab yang aku jual sekarang ini ini bahan yang lagi hate sekarang itu adalah ceruti jadi langsung gercep pikirin gimana caranya itu bisa jadi duit cari suppliernya gitu terus juga manfaatin semua sosial media yang kamu punya dan aku bener-bener kayak nyaranin kalian kalau mau promosi itu coba deh ke tiktok karena tiktok itu mancurnya kayak kita endorse artis gitu loh bener-bener kalau udah sekali FYP itu bakal viral bisa bisa nyebar kemana-mana kemarin soalnya girlsnit bisa ngirim sampai Taiwan gara-gara tiktok wow sampai Taiwan loh waduh saya jarang dengar nama Taiwan dengar kata Taiwan jarang gitu tapi girlsnit untuk PKO aja udah sampai distribusinya ke Taiwan bahkan untuk negara Asia Tenggara lagi berarti udah gak perlu diraguin lagi ya udah pernah ya untuk beberapa Asia Tenggara ya belum sih baru Taiwan ini baru Taiwan tapi untuk selain di Kota Pekan Baru udah sampai kemana aja Alhamdulillahnya lagi-lagi gara-gara tiktok udah nyampe Makassar NTB Jawa Bali pokoknya udah hampir ke seluruh Indonesia Masya Allah wow keren banget nih jadi buat malaysenar harus banget nih di contoh kerja kerasnya bahas ini sendiri terus juga komitmen tadi ya yang menjalani usaha itu gak boleh males gak boleh menurutin mood kita moodnya lagi pengen tidur nih aduh udah nih tidur aja gak usah jualan gak boleh ya gak boleh small listener jadi harus tetap semangat dalam menjalani usaha pokoknya dan kita nih langsung nih nih yang paling penting oleh small listener ya quiz kita nih jadi ada dua pertanyaan ya small listener jadi untuk anda yang ingin mendapatkan hadiah uang tunai dari stop call ada dua pertanyaan ya yang pertama adalah sebutkan keunggulan dari stop call itu sendiri dan yang kedua adalah produk bestseller apa nih di girlsneeds.pku wah tadi udah sempat di mention beberapa kali ya udah banyak banget di mention ya untuk produk bestseller dan untuk anda yang ingin mendapatkan produk atau giveaway dari girlsneeds.pku anda hanya perlu menjawab melalui instagram instagram instastory jangan lupa tag di goodneeds.pku sendiri dan juga tag juga di semalaikan pekanbaru dan stopcall.andalan dan untuk anda yang mendapatkan uang tunai bisa langsung kirimkan jawabannya di 0811 757 1018 saya ucapnya terima kasih untuk mbak eva dokter mai dan juga masukiran yang sudah bergabung bersama kita buat sharing mengenai stopcall ya tentunya dan juga terima kasih untuk mbak cindy udah mau sharing mengenai usaha ya dan nantikan bincang bisnis UMKM online episode lainnya di hari selasa pukul 10 waktu indonesia barat jadi jangan lupa jangan sampai kelewatan karena ada hadiah setiap minggunya mungkin untuk closing statement kita untuk flu dan batu stopcall selalu jadi andalan bye bye Asia Tenggara Jokowi menyoroti indeks keuangan-keuangan inklusi di Indonesia yang baru ada di angka 76% pencapaian itu lebih rendah biar dibandingkan Singapura yang sebesar 98% Malaysia 85% kemudian Thailand 82% tidak hanya inklusi keuangan Jokowi menyampaikan literasi keuangan digital masyarakat Indonesia juga masih rendah yang sebesar 35,5% Komisner Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia bidang teknologi Agung Har Shoyo mengatakan kerjasama penggunaan frekuensi atau sharing frekuensi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Cipta Kerja diperlukan agar tidak terjadi monopoli Agung menyebutkan kerjasama penggunaan infrekuensi sendiri ditunjukkan hanya untuk teknologi 5G karena untuk menggelar layanan tersebut membutuhkan investasi baru yang cukup besar Anda terimikuti Jurnal 9 dari Radio Smart FM Ketua MPR RI Bambang Susatio mengapresiasi langkah Bia Cukai di Bandara Sutatangeran Banten yang mau terjun langsung memberikan edukasi dan kemudahan di berbagai UMKM untuk mengekspor berbagai produksinya ke luar negeri sehingga produk Indonesia bisa menjadi pasar dunia Bambang menjelaskan UMKM di Banten punya potensi besar untuk dikembangkan menambah ekspor antara lain produk hasil laut seperti lobster perkebunan seperti kelapa takstil seperti batik hingga berbagai benda kerajinan lainnya kita beralih ke informasi lain Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada 13 Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik Penyelenggara Pemilu DKPP menyebutkan sidang kode etik Penyelenggara Pemilu itu digelar pada tanggal 11 November 2020 DKPP memerintahkan Penyelenggara Pemilu untuk melaksanakan putusan tersebut paling lambat 7 hari tersebut tersebut mempunyai tersebut 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 dikatakan